Kita tahu juga bahwa pendaftaran RTK itu akan ditutup pada akhir tahun ini Atau 31 Desember 2023 Ini batas akhir pendaftaran Karena pihak kerajaan Malaysia sudah memberikan waktu yang cukup untuk manjikan Dan juga para pekerjaan yang ini mengikuti program RTK Jadi kalau sekarang ini belum mendaftar atau itu sebetulnya sudah sangat terlambat Sudah sangat terlambat karena ada proses di KBRI untuk pembuatan pasport Dan juga ada proses di imigrasi untuk mendaftarkan untuk proses Kampin, bayar Fomema dan lain-lain Proses-proses pembayaran levi, fee rekalibrasi dan lain-lain Jadi tidak mungkin pendaftaran kontak kerja itu ditutup pada akhir tahun juga Tidak mungkin ya Karena kalau ditutup di akhir tahun Maka tidak akan ada waktu untuk membuat pasportnya Tidak mungkin ya Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan beban kerja di KBRI Dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah Malaysia dan kita KBRI sudah memberikan waktu yang cukup Ya untuk mengikuti program RTK Ya hampir satu tahun kan nih Nah ini maka KBRI akan menghentikan pendaftaran kontak kerja Atau pendaftaran ikut RTK ya pada tanggal 15 Desember Ya ingat ya Jadi pendaftaran untuk mengikuti program RTK Di KBRI itu akan ditutup pada tanggal 15 Desember 2023 Oke baik Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di channel CGA TV Oke seperti di video di awal video tadi Pak Dubes Dubes di KBRI Kuala Lumpur Bapak Harmono mengatakan masalah RTK guys Jadi yang seperti kita tahu Kalau program RTK 2.0 akan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2023 Dan Bapak Harmono tadi mengatakan Kalau Kerajaan Malaysia sudah memberikan banyak waktu Banyak kelonggaran waktu untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman TKI Ataupun orang mana saja yang ada di Malaysia ini Untuk mengikuti program RTK guys Dan Bapak Harmono juga tadi mengatakan Kalau di ketutaan besar akan ditutup tanggal 15 Oktober Untuk mengurus paspor RTK Dan Pak Dubes tadi juga mengatakan Walaupun ditutup tanggal 30 Desember tahun ini Tapi nggak mungkin kalau penutupan akhir bulan ini Ataupun akhir tahun 31 Jadi nggak sudah nggak ada waktu lagi Jadi untuk KBRI menutup tanggal 15 guys Jadi buat teman-teman yang belum daftar Mungkin sudah agak terlambat Bahkan sudah terlambat guys Jadi ya terpaksalah Buat teman-teman yang akan mendapatkan kuota Dan sudah daftar Tapi belum siap permitnya Betul-betul paspornya Ditunggu dengan sabar guys Dan untuk aku infokan Buat teman-teman Yang nggak ikut program RTK Yang kosongan di Malaysia ini Yang nggak mempunyai dokumen Seperti yang kita tahu di TikTok Di medsos-medsos Kalau habis RTK ini Pihak kerajaan Malaysia Imigration Malaysia Akan mengadakan Ataupun melakukan operasi besar-besaran Jadi mungkin Anda semua sudah tahu Di TikTok-Tiktok Kalau operasi akan dilakukan besar-besaran Untuk memberi Ataupun memulangkan pati-pati Tenaga kerja asing Yang di Malaysia Yang nggak mempunyai dokumen guys Jadi hati-hati Buat teman-teman yang nggak punya dokumen Karena mungkin ini adalah masuk akal Karena Seperti yang Pak Dubes tadi katakan Kalau Pihak kerajaan Malaysia Sudah memberikan banyak waktu Memberikan kelonggaran Memberikan kesempatan Buat teman-teman yang nggak punya dokumen Untuk mengurus Ataupun mengikuti program RTK Jadi yang nggak sempat Ataupun nggak mau ikut Hati-hati Karena Kerajaan Malaysia akan melakukan operasi besar-besaran guys Hati-hati guys Oke guys Dan ini juga ada desa-desa juga Kalau Ada yang mengatakan Kalau program RTK Nanti akan sambung Atau yang mengatakan Nanti nggak akan sambung 3.0 Jadi kita berharap Mungkin yang belum sempat Ataupun yang kemarin Nggak mau Nggak ada niat Dan kemudian masih bertahan di Malaysia Menunggu RTK 3.0 Ya mudah-mudahan Ada kelanjutannya guys Jadi aku ingatkan lagi Aku sarankan Buat teman-teman Yang nggak punya Yang nggak mempunyai dokumen Sebaiknya Anda semua balik guys Jadi Daripada nanti Dikena tangkap Daripada nanti Kalian masuk lokap Masuk penjara Disangat-sangat disayangkan Karena RTK 2.0 Sudah habis guys Dan Aku yakin Banyak sekali Teman-teman Khususnya Dari Indonesia Yang mengikuti program RTK Karena Di Facebook Di TikTok Banyak Majikan-majikan Ataupun di tempat imigrasi Telah mengurus program RTK Dan Yang aku tahu Yang aku dengar Kalau program RTK ini Mungkin agak lambat Jadi permitnya Jadi bersabar guys Aku juga Telah Menanyakan Dari teman-temanku Kabar Ataupun info Tentang RTK ini Permit RTK Ataupun paspor RTK Ada yang mengatakan Memang lambat Siap Ada yang mengatakan 6 Sampai Maksimum Sampai 6 bulan Baru Siap Jadi aku harap Kalian bersabar Tapi Berhati-hati Waspada Jangan sampai Terjadi Yang tidak kita Inginkan Semoga Teman-teman TKI Indonesia Yang berasal dari Indonesia Semoga Diberikan Keselamatan Kesehatan Dan diberikan Reziki yang Pelimpah guys Amin Amin Kuala Lumpur Kita sambil Santai-santai Ngebahas Masalah Info-info Yang bermanfaat Info-info Yang positif Jangan ada Yang cacimaki Jangan ada Yang mengolok-olok Karena Buat teman-teman TKI Yang kerja di Malaysia Itu adalah hak mereka Kalau kalian Tidak ingin kerja di Malaysia Cukup kalian Pergi ke Taiwan Ke Hongkong Tidak usah Mengolok-olok Ataupun Mengatakan Teman-teman TKI Yang kerja di Malaysia Kacilah Rendah Itulah Ini Jadi aku harap Tidak ada Ketegangan Dan tidak ada Salah paham Di antara Kalian Semua Oke Semoga ini Bermanfaat Dan Jumpa lagi Di video-video Berikutnya Oke Akhir kalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tetot Terima kasih atas Sub indo by broth3rmax Terima kasih atas selamat menikmati